Selanjutnya perbicaranya akan dikira soal lari kita, tapi tujuannya bukan naik gunung, tapi larinya untuk amal. Kita punya Mas Khalid Sukawan, luas lari untuk amal sosial. Selamat malam, saya membicarakan topik mengenai lari untuk amal sosial, Run Donate Miles for Charity, sebuah program untuk menukar kilometer lari Anda untuk tujuan amal sosial yang dipersembahkan oleh komunitas atau perberakan lari ini. Perberakan lari ini, cipap bakalnya adalah di tahun 2012, ada teman saya, Om Betu, dia berlari untuk amal, untuk membangun perpustakaan di Hong Kong Marathon, dan dia dapat bonus selain berhasil untuk lari amalnya, dia juga dilamar oleh pacarnya di Kini Selain. Sekitar 2 bulan kemudian, saya juga melakukan hal yang sama, saya berlari di Bali Marathon untuk membangun perpustakaan. Ada perbedaan, tapi di finish line, walaupun saya tunggu-tunggu, tidak ada yang melamar saya untuk itu. Itu adalah bostok yang dibuat anak-anak yang mendapatkan perpustakaan hasil terkipada lari ini. Hasil lari tersebut menghasilkan 300 juta rupiah, cukup untuk membangun 11 ruang baca di Sleman, di Jawa Tengah, untuk 11 SD negeri. Ini adalah foto waktu saya pergi ke Sleman waktu itu, anak-anak sangat senang. Dan 2 bulan setelah itu, saya mengajak Indonesia untuk membuat acara lari untuk membaca. Acara ini, setiap 2 km orang berlari di Pazuri Day, menghasilkan 10 ribu cukup untuk membeli satu buku. Dan akhirnya terkumpul 12,5 juta, dan waktu itu Sandi Uno, dia bilang, saya berbeli cukup untuk membangun satu live ring. Lalu ada juga lari untuk kurban awal, 3.800 km lari, ditukar dengan seribu kaleng kornet untuk kurban, waktu itu untuk idul ada, bekerjasama dengan alias. Setelah itu, ada juga lupa, yaitu lari untuk peduli autisme, waktu itu sama pasidir, sang Iron Man, kita menggalang dana untuk terapi anak-anak autis. Lalu juga ada lupa, lari untuk musimah rencana alam, kita mengumpulkan kilometer untuk ditukar 12.000 masker untuk korban, singaluk. Ada juga lunas, lari untuk nasi bungkus, waktu itu tim cabi, turanus, mengadakan event, dan menghasilkan 4.500 nasi bungkus, yang kami bagi-bagi di warga sekitar tamat pemahaman hukum di karen dan ketamburan. Sebenarnya luas fase 1 itu baru bermulai di Mei 2013, kita mulai bekerjasama dengan perusahaan besar yang sudah kupablik, waktu itu kita menempat 200.000 km dengan 2 miliar rupiah, 1.5 miliar untuk membangun rumah sakit di Palangkaraya, dan 500 juta untuk bangun rumah singgah. Pusuhan luas adalah menciptakan suatu program yang win-win untuk para perusahaan mendapatkan eksposir positif dan juga double impact karena itu menyiapkan bangsa. Di fase 2, apabila kami bekerjasama dengan BW Plantation, karena pada waktu itu pemahaman rumah sakit masih berjalan dan masih perlu dana, mereka komen untuk menukar kembali 1.5 miliar dengan 150.000 juta yang lain. Di luas 3, kita mencarakan untuk berikan beasiswa dengan berlari, kita bekerjasama dengan Penn Brothers, perusahaan barung terbesar di Indonesia, menukar 1 juta dengan dana beasiswa 6 miliar, cukup untuk beasiswa 1.000 anak SFA di Jawa Tengah. Apapun yang mau kita lakukan, tentu harus dimulai ganti di sini sendiri. Seperti Winston Churchill mengatakan, masyarakat yang sehat adalah aset terbesar bagi sebuah bangsa. Dan Dr. Marka ini mengatakan bahwa harus menggunakan kebuatan dari komunitas untuk efek yang bisa meruas. Kebetulan saya juga aktif di jari-jari pilar bangsa seimbang, tapi mengadakan test keseimbangan lebih dari 26.000 orang, hasilnya itu, Indonesia generasi mudanya itu tidak seimbang. Sangat sosial, sangat spiritual, kurang sehat, dan sangat kurang bintang. Ini contohnya yang tidak seimbang, saya punya anak tiga, jadi istri saya hamil tiga kali, saya juga hamil tiga kali, dan hasilnya seperti itu. Waktu itu saya mau melakukan hal untuk orang lain, tapi untuk diri-diriannya susah, jadi memang segalanya harus dimulai dari diri-diri sendiri. Kita ikuti saja adunan dari WHO, bahwa setiap minggu sebenarnya cukup untuk lima kali olahraga, hanya 30 menit berjalan tanpa stop. Atau kalau mau olahraga berlari, cukup tiga kali seminggu, sekali berlari itu 25 menit saja. Miss Bruno mengadakan studi di Amerika, jika semua orang berlari, efeknya itu adalah di Amerika akan ada 1 miliar kilogram beradaan itu kurun. 29 juta perkawinan akan lebih bahagia. Dan orang akan kurang berkunjung ke rumah sakit, dan polisimu berkurang. Kita sampai ke luas tempat yang sakit ini sedang berjalan, kembali dengan Fembrages, kita menukar 2 juta kilometer lari, dengan 6 miliar rupiah, cukup untuk mencetak 100 sarjana baru untuk Indonesia. Polisimu ini baru berjalan 2.200 pelari sudah ikutan, dan sudah mendonasikan 65.000 kilometer. Cukup untuk 4 beasiswa S1 yang bisa dipakai mulai tahun ini. Untuk yang belum join, mohon ucapkan alamatnya, register ke endomoto.com. Mari kita menemukan Indonesia yang lebih ikutan. What's next? Kami ingin menyumbah setidaknya 10 juta kilometer lagi, per tahun untuk Indonesia lebih sehat. Mari gabung dengan kami, lari untuk diri sendiri, lari untuk orang lain, dan lari untuk kejuan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.